Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan memberikan update terbaru lagi teman-teman Mengenai skutik bongsor Andalan pabrikan yang berlogo Garputala Siapa lagi? Kalau bukan, New Yamaha NMAX 2024 Di video sebelumnya kan sudah ada beberapa gue update ya teman-teman Tapi akan gue refresh lagi disini Lalu setelah gue refresh Baru akan gue informasikan update terbarunya Yaitu mengenai speedometer Wah, speedometernya udah ada siluetnya nih teman-teman Pasti kalian penasaran kan makanya Tonton terus videonya sampai habis Tapi sebelum gue lanjut teman-teman Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 Dan riding gear-nya Seperti yang sudah pernah gue bahas di video sebelumnya Indikasi kuat untuk mesin new NMAX ini bakal ada sentuhan Dan akan ada perbedaan dengan yang gen sekarang ya teman-teman Kalau gen yang sekarang itu kan B6H Nah diduga untuk proyek selanjutnya adalah BL sensor Jadi sepertinya ya teman-teman ini mesin gen terbarunya akan ditawarkan dalam 2 varian Jadi ada indikasi Yamaha akan meluncurkan new NMAX teman-teman Dalam 4 varian Pertama ada versi standar Dan yang kedua versi ABS Itu mesinnya masih yang mesin biasa ya teman-teman Nah yang kedua ada versi hybrid Dan standar ada ABS juga untuk tipenya Wah ini Sebuah terobosan baru ya teman-teman Kalau ada 150 cc hybrid Karena seperti yang kita ketahui Si Yamaha sendiri kan baru bermain di 125 cc untuk hybridnya Contoh ada Grand Villano dan Fazio ya teman-teman Kalau ini ikut juga ke 150 cc Bakalan jadi motor yang pertama kali pake mesin hybrid nih Di motor 150 cc ya Lalu pada video sebelumnya kan gue menginfokan juga ya teman-teman Untuk mesin new NMAX ini bakalan diganti Menggunakan mesin Lexi LX155 Karena ada perubahan di bagian penonjok tensionernya Yang sudah menggunakan sistem hidrolis teman-teman Jadi kalau kalian berharap jadi NMAX 160 Sepertinya kita kesampingkan dulu soal itu teman-teman Karena lebih berpotensinya ya itu tadi Pake Lexi LX155 untuk mesinnya Selanjutnya secara desain ya teman-teman Kalau secara desain bisa dibilang nanti seperti Lexi LX155 teman-teman Konsep desainnya masih sama dengan yang lama Cuman diberikan sentuhan ulang aja Ya kemungkinan ya Kemungkinan ya Kemungkinan pahitnya itu cuman dari tengah sampai ke depan Dan itu pun ada perubahan dilakukan aja Seperti Lexi LX155 teman-teman Terus di Lexi LX155 Kalau kita bisa lihat kan ada perubahan di bagian reflektor Nah kemungkinan besar di NMAXnya nanti Akan seperti itu juga teman-teman Nah Jadi banyak yang bertanya-tanya nih teman-teman Karena informasi yang sudah gue sebutkan di awal tadi Mengenai Yamaha Indonesia diduga mengirim 16 unit sample New NMAXnya ke Eropa teman-teman Wah ini makin seru aja nih informasinya ya teman-teman Dan untuk update terakhir yaitu pada bagian speedometer teman-teman Karena speedometernya seperti yang kita ketahui NMAX itu sedikit tertinggal dibandingkan dengan kompetitor ya teman-teman Karena masih pakai yang itu aja dari dulu Nah indikasinya tuh suntuk speedometernya bakalan lebih besar teman-teman Tapi lebih ramping Jadi seperti punya XMAX gitu lah Untuk tampilannya juga tidak negative display ya Kalau yang sekarang kan negative display tuh Yang dasarnya putih kan Nah kalau ini warna hitam semua teman-teman Lebih gelap Tapi pertanyaannya apakah speedometernya sudah ada Garminnya juga atau tidak Nah itu belum tau teman-teman Tapi kemungkinan sih enggak ya Karena harganya bakalan melonjak mahal juga Kalau ada Garmin di NMAX itu kan Jadi kemungkinan untuk speedometer XMAX yang ada di NMAXnya Ini cuma yang bagian bawahnya aja teman-teman Yang jelas untuk speedometer NMAX terbarunya nanti bakalan berubah Terus mirip ala-ala seperti XMAX ya teman-teman Oke teman-teman Kalau menurut kalian bagaimana mengenai New Yamaha XMAX 2024 Update terbarunya Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Oke gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya Oh iya jangan lupa follow juga instagramnya di Karena sebelum gue upload di youtube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to that Oke gue rasa itu aja dulu Sampai berjumpa di video seputar ada 2 dan riding gear selanjutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya